Mamerika dibuat ketakutan hingga pusing tujuh keliling AS mengatakan jika Iran tak ada takut-takutnya meski jet tempur siluman F-35 berkeliaran di teluk Terima kasih telah menonton! Terima kasih Sudah lebih dari AS mengerahkan jet tempur siluman F-35, ribuan marinir dan juga pelaut dan kapal-kapal perang ke kawasan teluk Arab Sebagai respon atas upaya penyitaan kapal komersial oleh Iran Namun Pentagon menilai Kopsgarda Revolusi Islam atau ARGC dan pasukan proksinya tidak menunjukkan tanda-tanda gentar atau takut Pentagon juga melihat belum ada tanda-tanda situasi di perairan teluk Arab menjadi tenang Kami terus melihat adanya penindasan, kata wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh Menurut saya, kami belum melihat ancaman tersebut berkurang, jadi kami belum melihat alasan untuk memindahkan pasukan kami keluar Paparnya seperti dikutip dari Air and Space Force Magazine Selama beberapa minggu terakhir kami telah melihat penindasan dari kelompok yang didukung ARGC terhadap kapal komersial, kata Singh Selama masih ada kebutuhan bagi kekuatan-kekuatan ini untuk berada di wilayah tersebut, mereka akan tetap berada di sana Sebelumnya pada bulan Juli, Amerika Serikat mengirimkan beberapa kekuatan udara paling canggihnya ke wilayah tersebut dengan satu skuadron F-35 Untuk menanggapi tindakan Iran di Teluk dan Selat Hormuz Titik sempit antara Teluk Arab dan Teluk Oman yang jadi lalu lintas sekitar 20% pasukan minyak dunia Dalam upaya berkelanjutan untuk menjamin keamanan dan juga kebebasan navigasi di kawasan Pusat Angkatan Udara Amerika Serikat, AFSEN, menegaskan kembali komitmennya yang teguh untuk menjaga stabilitas dan menjaga perdamaian Dan perdagangan global di rute maritim yang penting itu, kata komando tersebut setelah F-35 tiba untuk misi di Teluk Menyusul penggerahan pesawat tempur Seluman, generasi kelima dari pangkalan Angkatan Udara Hill Kapal Serbu Amfibi USS Batan Yang membawa satu skuadron pesawat tempur Harrier versi lepas landas dan mendarat vertikal atau pendek dikirim ke wilayah tersebut Para pejabat Amerika Serikat mengatakan sebagai bagian dari unit ekspedisi mariner ke-26 Harrier melakukan misi maritim di sekitar Teluk dan Selat Hormuz Namun Iran tidak menanggapi dan terus beraksi melawan Amerika Serikat Amerika Serikat sampai memberikan peningkatan kemampuan yang memperkuat rangkaian aset teater yang sudah kuat di seluruh pasukan gabungan Kata komodor Dick Schernizer, judul bicara komodor pusat Angkatan Laut kepada Air and Space Force Magazine Terima kasih telah menonton! Dua bulan terakhir telah menjadi perubahan dramatis dalam arsitektur keamanan Timur Tengah Gempa bumi yang menghancurkan pada Februari memicu curahan dukungan diplomatik dan kemanusiaan untuk Syria yang dilanda perang Muncul pula harapan bahwa perang kotor 12 tahun yang dipimpin Amerika Serikat melawan Syria itu akhirnya mungkin mencapai akhirnya Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Syria, Iran, dan Turki sedang bersiap mengadakan pembicaraan empat pihak di Moskow pekan ini Negosiasi yang diperkirakan berlangsung selama dua hari akan menjadi pembicaraan langsung pertama antara pejabat Syria dan Turki sejak Desember Ketika Moskow menjadi tuan rumah Menteri Pertahanan dan Intelijen Kedua Negara Ini jadi yang pertama dari jenisnya dalam lebih dari satu dekade untuk mengeksplorasi kemungkinan normalisasi ikatan Media Syria melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Aiman Souzan akan memimpin delegasi Syria Souzan mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan rekan-rekannya dari Rusia dan Iran akan mengadakan konsultasi bilateral pada disneyn dan pertemuan empat pihak dengan Turki akan berlangsung pada selasa Fokus Damaskus katanya akan menegosiasikan penarikan pasukan Turki dari wilayah Syria Upaya bersama untuk memerangi terorisme dan non campur tangan dalam urusan internal Syria Pejabat di Ankara mengkonfirmasi pekan lalu bahwa Turki akan mengambil bagian dalam negosiasi dengan seorang pejabat senior anonim Mengatakan pembicaraan itu akan merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat menteri yang mulai selama proses normalisasi Tidak ada keputusan signifikan yang diharapkan Menurut pejabat tersebut mengingat tidak akan ada partisipasi tingkat menteri dalam negosiasi khusus ini Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amer Abdullahian mengkonfirmasi partisipasi Iran dalam pembicaraan selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu Dia mengatakan pemulihan pandangan Turki dan Syria akan menjadi fokus mereka Teheran dan Moskow juga akan berupaya mendekatkan pandangan ini dan jika beberapa kerangka ditentukan pada negosiasi ini Pertemuan berikutnya dapat diadakan di tingkat menteri luar negeri Papar Amer Abdullahian Iran bergabung dengan proses normalisasi diplomatik yang dipimpin Rusia pada Januari Dengan menteri luar negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan sangat logis bagi Teheran untuk ambil bagian Karena Moskow, Teheran, dan Ankara semuanya adalah anggota proses Astana untuk perdamaian Syria Penataan wilayah, Rusia yang menikmati hubungan persahabatan dengan Syria dan Turki Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!